Sebenarnya penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang ditakuti karena sangat mematikan. Untuk itu kepedulian dan upaya para pihak untuk meminimalisir penyakit ini perlu mendapat apresiasi. Berikut liputan Putri Yulianti Amini dari belakang padang. Tahun 2020 lalu, World Health Organization atau WHO memprediksi Indonesia bakal mengalami peningkatan jumlah pasien kanker paludara hingga 7 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Prediksi Yulau ini mungkin bisa menjadi penyakit bagi masyarakat untuk menjaga telah hidup sehat. Salahnya, menggakini data Kementerian Kesehatan masih mencatat. Kesadaran masyarakat meladapkan kanker paludara di Indonesia masih terbilang rendah. Penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan selat normal yang tidak terkendali di dalam tubuh tersebut menjadi perhatian salah satu asosiasi. Komunitas Kanker, Cancer Information and Support Center atau GISJ Kota Bata. Komunitas yang terdiri dari survivor dan pelawan kanker ini telah ada sejak 12 tahun silam. Mereka melakukan sosialisasi ke daerah hinterland untuk memberikan edukasi mengenai bahaya kanker. Demi Koryati, Ketua GISJ Bata mengatakan target utama dalam melakukan sosialisasi seperti ini agar bisa menekan angka penderita kanker di Kota Batam dan membangun kesadaran masyarakat untuk kenali sebarang dini mengenai penyakit mematikan itu. Misi kami, kami mengadopsi program-program dari pusat CSJ dan di Batam sendiri selama 12 tahun kegiatan kami adalah memberikan pendapingan, memberikan pendapingan support kepada pasien-pasien kanker dan keluarga pasien kanker, juga edukasi terhadap masyarakat yang perlu kita edukasi supaya mereka tidak terkena kanker, mencegah kanker lebih baik daripada mengobati misalnya. Karena kami punya target bahwa Batam itu akan dapat mengurangi angka kanker layudara, kanker septic di Batam. Itu target kamu, dan kami akan melakukan edukasi ke daerah-daerah pinturan karena kami anggap di kota juga mereka lebih terbuka informasinya, tapi daerah pinturan. Nah, ini adalah yang perlu kita edukasi di tempat ini. Sosialisasi dengan penyampaian materi secara sampai ini diadiri oleh dua kelurahan dari total enam kelurahan di Kecamatan Belakang Padang. Kasih Kesera Kecamatan Belakang Padang Nur Hasanang mengaku bersyukur dengan adiknya komunitas seperti CISJ dalam membantu masyarakat terkait edukasi kanker. Sosialisasi dengan penyampaian materi secara sampai ini karena Kecamatan Belakang Padang itu terdiri dari 60 orang kemarin. Dan ini yang pertama dari komunitas CISJ ini, jadi saya utamakan yang berada di Kecamatan Belakang Padang yang tadi lokasinya, yaitu pelurahan di Kecamatan Belakang Sari dan pelurahan sekalian lainnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjangkau, berapa lagi yang pelurahan pulau, ada 4 lagi. Pada Ibarang Kasih, pelurahan di Kecamatan Belakang, pelurahan di Kecamatan Belakang, pelurahan di Kecamatan. Saya rasa mereka juga membutuhkan hal yang lain, seperti apa, awalnya, harus kemana, kemudian membutuhkan pendampingan yang benar, kan? Nah, dari komunitas ini ternyata mempunyai pendamping-pendamping yang benar bisa mengarahkan untuk kita. Kita harus ke sini, sehingga mungkin tidak ada keterlambatan penanganan, sehingga bisa menyelamatkan anak-anak kita ini dari Kecamatan Belakang. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua CISJ Pusat, yang sewajah ingin melihat bagaimana kinerja CISJ Kota Patang dalam menjalankan program sosialisasi. Dia berharap apa yang dilakukan oleh CISJ selama ini, baik sosialisasi ataupun lainnya, bisa diberikan manfaat bagi masyarakat. Bukankan yang terangkan, yang hidup, masih juga hebat-hebat, para kateri-kateri wanita dikankankan, dan yang kemudian memadang-deman, belakang-belakang padang. Pada ini, situasinya perlu mengenai dan bisa menjadi kandungan. Masyarakat di luar di luar kota ya, maka kita semua bisa berdiri dengan kesehatannya, bisa melakukan deteksi diri, tidak mengagumkan kanker ya, lebih berdiri dan lebih apa ya, dengan kesehatan pribadi dan keluarganya Selain dengan pengaparan materi, CSC juga menghadirkan seorang survivor yang ikut menjelaskan bagaimana perjuagannya dalam melawan kanker Setiap usaha yang dilakukan untuk bisa sembuh merupakan modal utama untuk bisa terus berjuang dan melawan Namun, hal itu juga perlu dukungan dari orang-orang sekitar, keluarga, ataupun komunitas seperti CSC ini Demikian putri yang diangani melaporkan dari baton